Kita awali pelislan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang pemuda tewas dalam pelukan kerabatnya usai ditikam oleh orang tak dikenal di depan rumahnya. Ya diduga sebelumnya korban sempat terlibat perkelahian dengan pengunjung kafe yang berada tak jauh dari rumahnya. Mulia di tampak lemas usai ditikam oleh orang tak dikenal di desa Laudedang, Deli Serdang, Sumatera Utara minggu subuh. Naas, nyawa pemuda ini tak dapat diselamatkan oleh pihak keluarga karena kehabisan darah sebelum mendapat perawatan medis. Pasca kejadian suasana duka terlihat menyelimuti kediaman rumah orang tua korban. Sang ibu tak menyangka anak kesayangannya tewas ditikam orang tak dikenal di depan rumahnya sendiri. Diduga korban sempat terlibat perkelahian dengan pengunjung kafe yang letaknya tak jauh dari rumah orang tuanya. Aparat Polset Percut Seituan bersama tim Inafis Polrestabes Medan langsung mengidentifikasi jasad korban yang tewas akibat luka tusuk di bagian dada. Ialah manggil-manggil aku, mak, mak, tolong aku, mak, bukan gitu, aku dibunuh, mak. Muka ditanya, gak sempat lagi kayak ini, terjatuh. Lalu sementara ini yang kita lihat, karena dia belum diotopsi, kita lihat tanda yang terbuka di dada sebelah kiri, di bawah jantung. Apa yang sudah diamankan barang bukti? Barang bukti sementara ini yang baru diamankan ya paken, pakennya dipakai keberperasan. Untuk mengetahui motif dibalik pembunuhan, Polsek Percut Seituan telah memeriksa sejumlah saksi-saksi dan mengamankan barang bukti di lokasi kejadian. Sementara jasad korban kini telah dibawa ke rumah sakit Bayang Karamedan guna kepentingan otopsi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapaharahab, INews melaporkan.